News update, Berita 1 TV kembali menyapa Anda. Pemirsa Badan Intelijen Negara melakukan rapid test secara massal di wilayah DKI Jakarta. BIN juga menargetkan seribu alat rapid guna menekan angka penyebaran COVID-19. Pada masa transisi PSBB saat ini, Badan Intelijen Negara kembali menggelar rapid test bagi seluruh pegawai kementerian PAN-RB. Selanjutnya, Sekretaris Kemen PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, mengapresiasi tes rapid yang dilakukan oleh BIN terhadap seluruh pegawai PAN-RB. Selain bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawainya, kegiatan itu juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain melakukan tes rapid, dua buah mobile laboratory room juga disiapkan di lokasi untuk melakukan tes swab bagi pegawai yang reaktif rapid COVID-19. Hari ini kita melaksanakan kegiatan rapid di kementerian PAN-RB. Ini merupakan kerjasama dengan kementerian untuk yang sekian kalinya, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan kerjasama dengan kementerian yang lain. Harapan kita kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita merencanakan 500-1000 untuk pelaksanaan rapid. Untuk yang reaktif ini, kami ingin memastikan bahwa mereka semua adalah sehat, dikepas dari COVID-19. Jadi kalau ada yang indikasi-indikasi kurang sehat, flu, dan lain-lain, sudah kami minta langsung...